Mesti Anggasa Buras 1 dan Pemkap Klon Progo Proses pengosongan akan dilakukan sebelum puasa Namun belum ada keterangan secara pasti Direktur Hubungan Internasional dan Pengembangan Usaha Anggasa Buras 1 Sarjono Joni Citro Kusumo mengatakan Piannya terus berupaya mencarikan solusi terbaik bagi warga Yang saat ini masih bertahan menolak pembangunannya Langkah persuasi terus ditonjolkan Di antaranya dengan berupaya memberikan pemahaman kepada warga Bahwa proyek tersebut demi kepentingan yang lebih luas Modal pendekatan ini diharapkan bisa merealisasikan tahapan pengosongan Yang tidak menyakiti masyarakat Sementara itu Anggasa Buras juga menolak menyebut upaya pemindahan warga Keluar dari area IPL tersebut sebagai langkah pemaksaan Pasalnya warga akan direlokasi ke tempat lain Agar mereka tidak terganggu oleh kegiatan dalam proyek tersebut Jawabnya gini Kita akan selalu persuasif sampai keadaan membutuhkan lain April 2019 sampai dekat Pak Kalau persuasif terus bagaimana Pak? Kalau persuasif itu enggak selesai Tapi kan merelokasi juga kan bagian dari persuasi Kita tidak menggunakan cara-cara yang menyakitkan masyarakat atau apa Enggak lah, terus kita cari cara yang baik Cara yang kira-kira masyarakat bisa, oh iya bisa, memang harus seperti ini Kepala Biro Penegaan Hukum Komnasam RI, Johan Effendi meminta Seluruh pihak bisa bertindak pada koridornya masing-masing sesuai dengan SOP Semua tahapan diharapkan bisa dilakukan sesuai aturan terlebih dahulu Tanpa berandai-andai menemui jalan buntu Menyangkut masih adanya warga yang bertahan Perlu diketahui dasar penolakan dan argumentasinya Namun begitu menurutnya semua pihak harus bisa memahami Bahwa program pembangunan ini tidak membawa keinginan masing-masing Melainkan kepentingan semua pihak Kita di pihak tengah ini Dan Komnasam di tengah Pengadu dan yang beradukan Nah kita minta apa yang disampaikan oleh warga ke Komnasam Kita sampaikan balik ke ini Ke warga Jadi kalau permintaan Komnasam itu Kan para pihak yang sedang melakukan proses ini Semuanya dalam posisi sebagai negara Pemerintah, institusi negara itu kan Bertindaklah, berlakulah sesuai dengan fungsi Anda masing-masing Dalam rapat koordinasi tersebut semua pihak sepakat Bahwa proyek pembangunannya adalah program strategis nasional Oleh karena itu Angkasa Pura 1 akan berpegang pada rambu-rambu prosedur Tindakan di tiap tahapan Sesuai yang disampaikan oleh Komnasam Dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku Mengingat PT Angkasa Pura 1 sudah menyelesaikan seluruh tahapan atas lahan tersebut Mulai dari kompensasi ganti rugi pembebasan lahan Konsinyasi Serta pemberian surat peringatan atau SP pengosongan lahan hingga 3 kali Maka Angkasa Pura 1 berharap tidak ada pihak tertentu Yang memanfaatkan keadaan terkait pengosongan lahan dan relokasi warga tersebut Hingga hari pelaksanaannya tiba